selamat datang di roboting universiti kembali bersama saya Taufik Dwi Shep Lian Suyadi sahabat sekalian pada video tutorial kali ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk mengetahui bagaimana cara mengubah arah hadap komponen yaitu menggunakan tombol atau fitur tombol mirror ini ya dan juga kombinasi dengan tombol move untuk menggesernya misalkan seperti ini untuk mengumul arah hadap daripada komponen hidrat ini kita dapat menggunakan tombol mirror kemudian kita klik pada bagian tengah tombol mirror nah jadi ini tapi ini penggunaan fitur mirror ini opsional ya ini hanya untuk memudahkan saja ketika nanti ada sebuah keadaan saat membuat desain PCB atau layoutnya itu mengalami kebuntuan ini kok gak bisa dibungkan ini kok hubungkannya terlalu ruat dan sebagainya mungkin kadang-kadang perlu dibalik oke atau jika ini misalkan komponen ini kita ingin membuat ini tanda positifnya di kiri kita ingin gantinya di kanan nah ini tapi dengan konsekuensi kalau di mirror tulisannya menjadi ini ya nilai dan juga nama komponennya ini si komponennya menjadi terbalik ini cm4 ini jadi terbalik ini juga nilainya 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 juga terbalik oke nah mungkin ini juga ada korempuan seperti ini misalkan ini kita bisa ubah ini apa posisi I.O nya ini kan kaki inputnya di kiri kaki inputnya di kanan demikian ya ini adalah suatu fitur yang dapat kita gunakan jika dibilangkan saja itu tombol mirror baik demikian tutorial kali ini ini berkaitan penggunaan fitur mirror untuk mengubah arah adab komponen fitur ini juga ada pada schematic editor yang kemarin sudah kita sampaikan tutorialnya baik demikian video tutorial kali ini sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya